PEMBICARA 1 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 versus Vietnam dan versus Thailand. Kemudian kita bisa melihat produktivitas tim nasional kita sudah sangat bagus. Serta dalam mengelola tim buat Indonesia sejak dari Turki, Toulon, sampai IFF ini, sebenarnya kan muaranya adalah piala dunia. Saya secara teknis, saya pikir Indonesia tidak akan sangat terpengaruh. Walaupun secara fisik, ini perlu diangkat lagi. Apakah mungkin ada TC yang berkelanjutan lebih panjang? Selain yang akan kita hadapi ke depan, kalau tidak salah ada Piala AC juga. Jadi harus move on dan fokusnya memang kita ke tim nasional. Eh ke piala dunia. Kita tahu ada desakan dari publik mungkin bisa meminta iriawan bahkan juga sudah membuat gertakan begitu. Akan keluar dari AFF dan masuk ke East AFF. Kalau Anda melihat hal ini, sebetulnya pro kontra Indonesia, kalau memang keluar dari AFF jadi jalan terakhir? Keluar dari AFF, ya itu kan saya pikir sudah sudah cermat dan melihat plus minus ketika dia keluar dari AFF. Nah, gertakan yang dilakukan Ketum itu saya pikir ada langkah tegas untuk menjaga maruah Republik kita bahwa Indonesia ini bukan negara kecil, masih di statular, bahwa kita ingin berkembang. Nah, ini adalah nangkata yang sebutnya. Apa yang dilakukan sama Ketua PSSI itu sudah sangat menjaga maruah Republik kita. Oke, artinya dengan nota protes ini sebetulnya kita sudah menunjukkan kompetitif kita ya di kancah dunia. Iya, menurut saya. Karena maruah dari Sopo Bola sendiri itu adalah respet dan fair play dan oleh seluruh negara masalah menang, kalah, lolos, juara itu nomor dua menurut saya. Tapi fair play dan respet itu harus dikedepankan sehingga itu yang harus kita jaga dan Ketum kita sudah menjaga itu dan saya respet respet dengan apa yang dilakukan oleh Ketum kita melakukan nota proses sesuai dengan prosedur yang di apa yang dimitingkan lalu kemudian kita menunggu hasilnya kalaupun juga nota protes kita itu diabaikan itu ada mungkin pasti mesti mengambil langkah yang benar-benar tegas begitu. Baik, kita kita sejujurnya harap-harap cemas ya dengan bagaimana respon dari AFF mengingat nota protes ini sudah disampaikan dalam waktu yang cukup lama kita lihat nanti update-nya seperti apa bagaimana respon AFF mengingat banyak sekali desakan dari khususnya pecinta bola tanah air lewat media sosial mereka mendorong AFF untuk memberikan respon Febri Yantut Wijaya terima kasih banyak Wakil Direktur Akademi PSM Makassar sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected selamat sehat terima kasih banyak